Politisi Partai Persatuan Pembangunan Dimiyati Nata Kusuma menilai langkah Sekjen P3 Roma Hormuzi yang mendaftarkan Emron Pangkapi ke KPN Kumham adalah ilegal. Dimiyati menegaskan Surya Dharma Ali masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Yangsa. Dalam ADA RT Partai sedianya ada tiga hal yang dapat menggantikan posisi Ketua Umum. Pertama, Ketua Umum harus memundurkan diri dengan alasan tertentu. Kedua, Ketua Umum berhalangan hadir atau meninggal dunia. Dan yang terakhir, Ketua Umum menjadi terpidana yang sudah dijatuhi hukuman tetap. Dimiyati menambahkan pergantian Ketua Umum Partai hanya bisa dilakukan dalam muktamar luar biasa. Bahwa yang dilakukan oleh Romy CS itu adalah ilegal. Karena memang bertabrakan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik itu dibentuk adalah tujuannya untuk menjaga, melindungi hak-hak anggota.